Pemirsa dua bulan jelang Pilpres 2019 suhu politik yang memanas di tengah saling serang antara dua kubu berita bohong atau hoax kian marak. Tingginya peredaran hoax disingyalir karena salah satu kubu menggunakan jasa konsultasi asing di Pilpres 2019. Capres nomor urut 01 menyebut ada keterlibatan propaganda Rusia di Pilpres 2019. Pemerintah Rusia melalui duta besarnya di Indonesia membantah negaranya mencampuri urusan politik dalam negeri negara asing termasuk Indonesia. Pemerintah Rusia seperti itu, semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kemohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoax sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat masyarakat menjadi raku. Saat kampanye dan deklarasi dukungan dari sedulur kayu dan mebel di Karanganyar, Jawa Tengah, Petahanan dan Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyebut ada pihak yang melakukan teori propaganda Rusia pada Pilpres 2019. Propaganda Rusia yang dimaksud adalah menggunakan jasa konsultan asing untuk menyebarkan hoax dan kabar bohong kepada masyarakat. Menanggapi tudingan Jokowi, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan dirinya tidak pernah menggunakan konsultan asing untuk kepentingan politik. 20 tahun bisnis di luar negeri, jadi saya punya banyak kenalan tapi gak ada konsultan bagaimana, bayarnya mahal dan mereka gak ngerti apa-apa tentang politik Indonesia. Gak ada itu. Kalau untuk bidang-bidang lain mungkin, untuk ekonomi, bisnis dan sebagainya, politik sama sekali gak ada. Berarti kita, politik kita ala-ala Bojong Koneng aja, Pak ya? Iya, benar. Bojong Koneng, iya kan? Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Yudmila Feroviva menanggapi isu propaganda Rusia dalam kontestasi politik di Indonesia. Menurutnya Rusia tak mencampuri urusan dalam negeri maupun proses elektoral di negara asing termasuk Indonesia, yang menjadi negara sahabat dan mitra penting bagi Rusia. Tim Liputan Ainews melaporkan.